Hai hari ini saya lagi berada di Jalan Laya MT Haryono guys dari sebelah sana berada Cilengsi guys tuh ya saya dari arah setu guys dari arah setu ya dari arah setu saya akan menuju satu tempat wisata di Setu Bekasi guys ya Setu Bekasi tapi saya mau cuman itu rute-rute-rute rute-rute menuju tempat wisata tersebut nah teman-teman kenapa saya dari arah setu lewat sini karena tadi ada beberapa rute yang saya terlewatkan guys jadi saya coba yang terdekat lagi guys ini posisinya di Taman Sari guys Grand Taman Sari pas sebelum cendolan ini ada jalan ke bawah nih guys nih kantor desa Taman Sari patokannya guys kantor desa Taman Sari ini belo kiri guys ya tentor desa Taman Sari SDN Taman Sari 01 ini belo kiri nah sebenarnya kalau dari arah setu guys dari arah Kalimalang banyak menuju ke tempat wisata tersebut nama wisata tersebut apa guys Vila Duren nah Vila Duren sama kampung kita guys yang wah pokoknya mantap deh guys ya ada lokasinya itu di di Setu Bekasi Kertarahayu guys ya jadi sebetulnya tempat untuk menuju rute untuk menuju daerah tersebut banyak banget ya mudah-mudahan teman-teman ada yang kebetulan lewat daerah sini sempat bingung ya ikuti perjalanan saya ini ya guys ya rute ini menuju ke tempat wisata Vila Duren dan kerta eh dan kampung kita jadi sekaligus dua guys karena tempatnya itu beriringan gitu guys tempatnya nah ini tadi kantor desa Taman Sari masih lurus ya guys kantor desa Taman Sari ini jadi jatuhnya Taman Sari nih guys ikutin guys ya ada tunggu bambu kayak gini guys tuh tunggu guys tunggu perjuangan tunggu pahlawan guys nah sengaja saya pilih daerah sini ini karena saya yang saya tahu nah ini tadi ini belok kiri guys ya ini belok kiri guys jangan lurus kesana guys ya kita masuk kampung-kampung aja yang biasa temen-temen Gweser ya Gweser tuh suka pakai jalur ini guys karena menghindari keramean guys ya keramean kesuasana ini jalan 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 apa ini guys ya Hai nanggerang lainin istilah kalau di Taman Sari itu nanggerang guys awi rarangan awi rarangan ya nanggerang awi rarangan sudah banget ngomongin guys kalau masuk ke perkampungan biasanya orang-orang sepeda ini lewat sini guys ya nah lewat sini guys biasanya nah dari juga sebenarnya ada perumahan besar tuh Grand Taman Sari satu tuh gak bisa lewat di situ juga bisa guys masuk tapi cuman takut bingung guys lewat sini aja lah lewat kampung-kampung aja guys nah sini ada perumahan juga nih perumahan Cipta Taman Sari ini jalan awi rarangan ya sekali lagi temen-temen ini jalur rute menuju ke tempat wisata namanya Villa Duren dan kampung kita guys ada dua sekaligus beriringan guys cerita lokasinya di daerah Cisaat Setu Bekasi Kabupaten Bekasi pokoknya tempat itu keren guys Nah saya tunjukkan rute yang saya ambil ini ya rute yang dari arah MT Haryono masuk ke desa Taman Sari guys ya soalnya masih banyak sih rute menuju jalan menuju eh tempat wisata tersebut kan nih guys pesantren nih guys ada pesantren Almahad nih sebelah kanan kok sebelah kiri kanan nih guys ini masih lulus guys tadi sebelah kiri itu ada keluar pintu masuk eh pintu keluarnya Green Taman Sari satu guys kita lanjut nanti kita ke perkampungan aja ya guys ya kita masuk perkampungan aja wah ini hari ini cerah banget guys cerah banget karena dua hari eh kemarin enggak hujan hari ini enggak hujan juga guys ini musim hujan guys Oh ya teman-temannya di bulan Februari 2024 guys berkampungannya nih ya orang-orang Gweser biasanya lewat sini guys orang-orang Gweser nih masuk ke jalan namanya SDN in Prestor jalan ini nih kan begini jadi teman-temannya bawa motor bawa mobil sih bisa sebenarnya guys sini bisa kalau bawa mobil besar ya agak harus hati-hati aja guys ya karena agak sempit bisa sih sebenarnya dua mobil mepet-mepet gitu guys nanti kalau udah keluar airnya sini sih eh eh besar jalan ini yang namanya SDN in Prestor ini sini guys kampung sini guys nah guys nah disitu ada pertiga gerentaman Sari tiga itu guys nah ini ada pertiga perempatan nih guys tadi telah tadi masuk terlulus pokoknya lurus itu baru ketemu empatan ke kiri guys di gerentaman Sari tiga itu ke kiri guys ke kiri ke kiri kita masuk ke perkampungan jalur Gweser mobil juga bisa lah lihat teman-teman apalagi motor guys nih dari gerentaman Sari tiga itu belok kiri guys ya ini ada sumber keramat awisan sebelah kanan guys sumber keramat awisan sebelah kanan guys ya masih terus lurus guys masih di telusur hari ini cuaca cerah nanti kita menemukan sawah di sini guys ini perumahan Granatura Granatura di sebelah kanan guys Granatura tuh sebelah kanan nah ini kan udah ada dua yang naik sepeda tuh enak guys untuk naik sepeda sini guys Februari 2024 guys Nah kalau sawah disini sudah ditanam ini guys sudah mulai tinggi-tinggi dikit guys ini sebenarnya kalau ke tempat-tempat wisata nih lagi hijau-hijau nya guys musim hujan nih guys nah ini lanjut terus guys setelah pesawat ini masih lanjut ya pokoknya ikutin soalnya ada beberapa pertigaan ada beberapa perempatan juga tapi ini lebih cepet loh guys sebenarnya kalau lewat sini nah nih paling di sini aja nih guys nih kalau ada mobil harus ganti-gantian dong soalnya jembatannya kecil setelah sini udah jalannya gede guys udah lewat sini jalannya gede nah ini jembatan sini dong nih guys nih jembatan ini mungkin mobil harus ganti-gantian guys ya harus ganti-gantian nah ini gas ada pertigaan malah kalau ke kiri itu ke alun-alun Bekasi guys kalau ke kiri itu alun-alun Taman Sari Setu Bekasi Kabupaten Bekasi kalau ke sebelah kiri nah ini ke sebelah kanan guys kalau sebelah kanan itu ya itu bisa tebus ke Harvest juga guys Harvest Jilengsi itu ke sebelah kanan guys ya Oh ini tuh guys no kan ada beberapa pesepeda guys Gweser ya guys ya belum terlalu banyak biasanya dibanyakan banget guys tuh komunitas guys ya guys ya seperti itu guys makanya orang-orang sini enakan buat sepedaan guys lewat sini guys masih lanjut masih terus di jalur ini guys jalannya pokoknya jalan masih jalan Cikargeman apa aduh ya poin sederhana ini dikai sebelah sini guys ada namanya warung nasi terdidepan ya ada warung nasi terkenal banget disini guys ya ini juga sebelah kanan ada ada apa namanya pencucian tempat cucian mobil motor nah di belokan sebelah sana tuh guys di belokan sana nah ada tempat makan namanya warung jati maale guys itu itu terkenal banget guys penuh terus guys kalau satu minggu tuh penuh terus biasanya kalau temen-temen udah jam 2 jam 3 udah kehabisan deh nah ini nih warung jati maale nih pastikungan sini guys tuh ini belok kiri guys nah tuh rame kan temen-temen rame kan komunitas tuh ada pada pada makan disitu ya disitu nah ini juga tadi bisa tembus lewat sini juga tuh naik sepeda tuh guys tadi cuman enggak enggak lah sempit kalau mobil sih guys ya gitu nah disini ada pertigaan lagi ketemu guys jadi emang harus temen-temen harus apa ya ini SMP negeri set satu apa satu ya Cikara ini belok kiri guys ya ini belok kiri ke kanan bisa ke Harvest ke kiri bisa ke Harvest guys pokoknya sini ringkuan Harvest City deh guys ya tapi SDN Cikarageman 01 nah ini ada yang namanya itu wilayahnya Pasar Kojengkang guys nih suasana Pasar Kojengkang kalau di hari-hari pasaran rame banget nanti juga sini juga siang dikit tuh pasti lumayan macet sih guys karena orang yang banyak berbelanja kiri kan nih Pasar Kojengkang tuh kayak gini guys Kojengkang satu Oh sebenarnya itu nih ada Jalan Cagak nih guys Jalan Cagak lihat nih guys Jalan Cagak nih misalnya mau harus keambil kiri ini guys untuk ke Villa Duren sama kampung kita nih ini kalau ke kanan itu bisa tembus ke Harvest ini Harvest City belakangnya guys ke sebelah kanan Harvest City belakangnya misalnya ambil kiri guys ya itu ke Harvest City bisa tembus ke Cilengsi jonggol bisa ke Mekarsari bisa ini kalau sini ke MM2000 ke Cikarang bisa gitu guys bisa tembus nah ini jalan yang menuju ke tempat wisata itu guys jalannya sih betul guys jalan sini guys ini bisa tembus ke Cibarusa bisa sebenarnya bisa yang tadi juga lulus ke Harvest City belakangnya bisa ke Cilengsi bisa ini kalau sini ke Cikarang MM2000 ya M2000 apa ya itu ya pokoknya nah begitu nah ini jam segini masih pagi guys nanti kalau agak siangan dah lumayan pacet tembus di ke Cibarusa guys ke Taman Buaya eh apa namanya wisata Taman Buaya Indonesia Jaya itu guys ini tembus mulai sini mulai sini jualnya hot mig guys tadi beton sini hot mig guys mulus nih jadi rute yang pertama saya jangkau itu adalah wisata Vila Duren Bekasi kabupaten Vila Duren ya pokoknya namanya Vila Duren deh guys masuk ke Kertahari Rahayu tuh guys ya Kertahari Rahayu itu ya kabupaten Bekasi guys oke kita lanjut guys nah oke guys sepertinya udah mau ah nah ini nih guys patokannya ada pon bensin guys kalau Vila Duren Vila Duren Bekasi ini bisa tanya itu setelah Pertamina ini guys pon bensin teman-teman harus hati-hati nih guys sebentar lagi di depan sana lokasi wisatanya guys Vila Duren dan batas desa poin batas desa Cikaragaman sini guys nih Nah ini ada nih deket apa toko bangunan sini sebelah kiri nih Vila Durennya guys ya jangan sampai kelewat kalau ada di arah sini nih toko bangunan ya Vinja ini harus pelan guys nah ini dia bisa udah kelihatan Vila Duren jangan kelewat guys ya Vila Duren nah ini Vila Duren nih guys nah enggak jauh dari Vila Duren ini baru kan kampung kita guys ya tuh Vila Duren Oke guys itu tadi sebelah kiri Vila Duren ya guys Vila Duren Ruta Rahayu Seto tempatnya ini juga sangat keren guys wisatanya wisata keluarga yang mantul guys kita lanjut ke rute selanjutnya ini bablas ya guys ya menuju ke kampung kita guys kampung sini nanti ada tunggu nih kecamatan Setu desa Kertarahayu kanan guys untuk menuju kampung kita guys kanan nih guys jangan sampai kelewat ya guys ya ini ada petunjuknya 200 meter ke kampung kita nih guys ya kita ke kanan guys ini selamat datang desa Kertarahayu wisata alam dan kuliner Kertarahayu Seto tuh kampung kita guys lanjut guys ini nggak tahu saya juga jalannya lewat hari kita ikutin aja ada petunjuk ya guys ya namun nggak jauh dari situ tadi ada dari Vila Duren itu nggak jauh ada tuh gerbang gitu guys masuk kanan ya ya guys ya tadi ikutin aja guys ya saya juga belum pernah lewat sini guys kampung kitanya sebelah mana ya guys pasti ada petunjuk lah nggak mungkin nggak dapet petunjuk ya guys ya wisata kampung kita ini desa Kertarahayu maksudnya nih guys Kertarahayu ini 200 meter kampung kita katanya guys nah ini masuk Kertarahayu tadi Vila Duren itu masuk kemana ya masuk batas Kertarahayu juga guys ya sama kali Kertarahayu guys ah ini kesini kali ya ini kali ya oh bukan 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 mana ya dia ya kok ada nih salung abang Cisaat oh iya guys ini dia guys bener guys tadi bergerbang itu nah mantul guys nih guys kita review di 2024 guys kampung kita seperti apa sekarang kegembangannya guys nah ini dia tempatnya guys banyak banget rempukannya nih guys ya sampai sini ya guys ya bye